Pemirsa sebanyak 120 orang peserta kerja ke Jepang mengikuti pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Pelatihan tersebut bertujuan agar setiap pekerja yang berangkat ke Jepang sudah bisa menguasai bahasa dan budaya di negara tempat mereka bekerja. Sebanyak 120 orang peserta kerja ke Jepang mengikuti pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Pelatihan tersebut bertujuan agar setiap pekerja yang berangkat ke Jepang sudah bisa menguasai bahasa dan budaya di negara tempat mereka bekerja. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Disna Kertran Sumedang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Keterampilan Sekabupaten Sumedang ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sumedang. PJ Bupati Sumedang Yudhya Ramli mengatakan kegiatan tersebut sangat penting dan strategis. Pasalnya untuk mempunyai tenaga kerja yang kompeten, profesional dan berkualitas diperlukan pelatihan. Menurutnya selain keahlian para pekerja pun harus memiliki kemampuan berbahasa dan memahami budaya. Sebab apabila tidak bisa menguasai bahasa dan beradaptasi dengan budayanya, maka dipastikan para pekerja akan kalah saing dengan negara lainnya. Hari ini membuka pelatihan yang diselenggarakan oleh Disna Kertrans bekerja sama dengan 4 LPK. Ini kegiatan yang penting dan strategis. Pentingnya karena untuk mempunyai tenaga kerja yang kompeten, yang profesional dan berdaya saing tinggi, itu perlu dilakukan salah satunya pelatihan. Dan saat ini dilakukan pelatihan yang spesifik, yaitu pelatihan bahasa dan budaya Jepang. Jadi ini sangat diperlukan ketika tenaga kerja kita harus memahami budaya dan bahasa. Sementara itu kabin pelatihan vokasi dan produktivitas Disna Kertrans Sumedang Irma Dewi mengatakan pelatihan bahasa dan budaya ini wajib diikuti para pekerja yang telah lolos seleksi. Selain tes fisik, tes mental dan tes psikologis. Dirinya mengatakan pelatihan bahasa dan budaya harus diikuti untuk bekal kompetensi mereka nantinya. Kepada 120 angkatan kerja yang tentunya telah diseleksi secara transparan, secara selektif. Karena mereka diseleksi beberapa tahap, diantaranya adalah tes fisik, lalu juga tes matematika dasar, bahasa Jepang, dan di tes psikologis. Nah ini yang penting adalah tes psikologis. Jadi ketika berangkat ke Jepang, mentalnya harus bagus, maka diseleksi secara psikologisnya. Kami bekerjasama dengan beberapa LPK, ada LPK MGP, LPK Matkari Perdana, LPK QMEI, LPK RINRI, dan LPK Fuji Sukses Mandiri Nusantara. LPK-LPK tersebut, alhamdulillah kami pilih berdasarkan kerjasama yang baik. Dalam artian mereka mau menerima anak-anak dilatih dengan biaya yang notabene murah dari pemerintah. Harapannya adalah bagaimana mereka mempunyai kompetensi, sehingga ketika di Jepang mereka mempunyai daya saing dan siap bekerja.